Intro Pelaksanaan sholat Jum'at 8 Oktober 2021 di Masjid Al-Mustaqim, Kelurahan Hajuran Indah, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah, Ustadz Solahuddin Lubis S.A.G. menyampaikan kutbah dengan judul Bekal Untuk Akhirat. Khatib menjelaskan dunia hanya bersifat fana dan sementara, sedangkan tujuan akhir hidup manusia sebenarnya adalah akhirat. Dunia hanya sebagai tempat untuk mempersiapkan bekal kehidupan di akhirat kelah, serta diingatkan hendaklah umat muslim benar-benar memiliki persiapan yang baik untuk menghadapi kematian. Namanya kehidupan ini pasti berakhir dengan kematian. Setiap ada awal, pasti ada akhir. Inilah namanya kehidupan. Maka dalam hal ini, bagaimana cara kita untuk mempersiapkan bekal kita setelah terjadinya akhir dari kehidupan kita ini. Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Hasar ayat 18 Allah mengatakan Allah sudah mengingatkan kepada kita Allah sudah memberitahu kepada kita bahwa ternyata setiap kehidupan itu pasti berakhir. Maka selama kita hidup persiapkanlah bekal untuk akhirmu persiapkan bekal untuk negeri akhirat kita karena mau tidak mau kita pasti dan harus sampai ke negeri akhirat mau tidak mau Usai pelaksanaan ibadah sholat jumat Ketua Kenaziran Masjid Al-Mustaqim Parulian Silitonga menyampaikan selain ibadah fardu dan ibadah jumat juga dijalankan ceramah setiap malam jumat usai sholat maghrib kuliah subuh dilanjutkan dengan musyawarat jamaah dan pengurus masjid BKM juga mencanangkan program baca yasin bagi remaja masjid dari rumah ke rumah secara bergantian yang bertujuan mempererat tali siratu rahmi Selanjutnya untuk pembangunan masjid sudah mencapai 80% dan masih mengalami kendala dalam pembangunan kamar mandi ruang wudu dan teras Alhamdulillah kalau program kami disini setiap malam baghda maghrib kami mengadakan ceramah setiap malam Sabtu setiap malam Jumat Alhamdulillah setiap malam Jumat begitu juga habis sholat subuh kami terus disini musawarah bagaimana agar manusia ini taat pada Allah SWT untuk remaja masjid setiap malam Jumat orang itu baca yasin rumah ke rumah secara bergantian bergiliran Nah tujuannya sendiri? Ya pertama sekali untuk mengapakan silaturahmi juga antara saudara-saudara yang lain mengenai pembangunan Alhamdulillah sudah mencapai 80% Alhamdulillah 80% dan ada juga terkendal ini sedikit mengenai kamar mandinya ruang wudu kira-kira teras begitulah kira-kira pihak BKM berharap kepada masyarakat Kelurahan Hajuran Indah khususnya para jamaah untuk mendukung pembangunan Masjid Al-Mustaqim Tim Liputan Penyujuh Kalbu N2S TV memberitakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!